Untuk wilayah dua, ada enam kabupaten kota yang akan ikut di Purwakarta mengikuti delapan cabang olahraga. Ada tenis lapangan, ada belut langis, ada basket, takrau, voli, tenis meja, dan beberapa cabang olahraga lainnya. Jadi saya memang khusus untuk melihat hari ini, setelah dari kantor, melihat kesiapan venue-venue yang kita akan gunakan untuk buah wilayah tersebut. Terus target dari Purwakarta sendiri sebagai tuan rumah, gimana tuh Pak? Ya, sama seperti daerah-daerah lainnya ya, kalau kita tuan rumah itu pasti dua targetnya. Menang. Sukses menyelenggarakan, sukses prestasi. Kalau bisa, tentu saya berharap semakin banyak pelajar-pelajar dari Purwakarta, nanti yang akan terpilih. Pewakili wilayah dua ini untuk Opwilda Jabarnya, karena ini kan regional ya. Itu harapannya. Mudah-mudahan itu bisa. Karena jujur saja, dengan baru tujuh bulan di sini, saya belum tahu betul potensi atlet-atlet kita di Purwakarta. Orang terutama pelajar, saya belum paham betul. Sama seperti MTQ kemarin, saya juga nggak mau ada itu, pemain dari daerah lain. Jadi harus pelajar yang ada di Purwakarta sendiri. Yang boleh ada atlet pun itu ya? Nggak boleh. Apapun hasilnya, ya minimal, sejak saya, ya selama saya di sini, saya ingin mempertahankan itu. Nanti untuk detailnya sama Pak Kadis ya, jumlah-jumlahnya 123. Saya belum dapat detail dari tenis lapangan berapa, dari foli berapa, saya belum dapat itu dari Pak Kadis. Cuma dari venue, dari tiga tadi yang saya lihat, masih perlu penyegeraan untuk perbaikan. Karena waktunya nggak akan lama. Tinggal tanggal 13, kan? 12 malam sudah dibuka, tanggal 13. Sudah mulai bertanding. Saya titip pesan juga, supaya semuanya bisa rampung sebelum tanggal 12 itu, sehingga tanggal 13 bisa kita pakai. Dan saya melihat aset kita sebenarnya bagus. lapangan-lapangan bagus. Cuma, ya jujur saja, pengelolaan mungkin sama pemeliharaan, masih perlu kita tingkatkan bersama-sama. Jadi saya baru kali itu lihat lapangan foli ya, rupanya bagus sekali. Tapi, karena dipakai, terlalu asik dipakai, jadi kadang-kadang meliharanya kurang gitu. Kurang teliti juga, kurang cermat. Jadi sehingga, kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Tidak, ya mumpung ada momen ini, ya kita perbaiki. Tapi ke depan saya pikir, foli sudah ada, saya juga akan berbicara dengan cabur-cabur, di Purwakarta untuk bisa menantai itu, secara bersama-sama. Itu yang untuk Bob Yuda ya. yang lain sini Pak Hadis. Satu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.